Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Liana. Asal saya orang tua dua-duanya Semarang. Mama saya ada keturunan Chinese. Bapak saya asli Jawa. Saya lahir di Semarang. Dan besar itu di Tangerang, Karawaci. Jadi saya memang dari kecil di sana. Mulai dari sekolah sampai kerja saya di sana. Saya masuk Islam itu tahun 2013. Bulan Juni, tanggal 29. Kenapa saya masuk Islam? Awalnya itu sebenarnya sudah lama ya, dari SMP. Saya tertarik dengan Islam itu dari SMP. Kalau tadi dari ceritanya Mas Aldi dan Pak Yosef beda-beda ya. Kenapa? Hidayah itu caranya macam-macam. Saya salah satunya itu karena... Dulu saya SMP sekolah itu sekolah umum. Jadi ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Nasrani. Jadi campur. Saya tertarik itu karena pas jam istirahat itu selalu teman-teman saya yang muslim itu hilang. Kosong. Tidak ada tuh. Kemana gitu. Padahal kan usia-usia segitu tuh saya pikir pasti pengennya ya jajan, main ya gitu. Tapi untuk mereka yang muslim, ini selalu hilang kalau jam istirahat. Penasaran. Satu saat saya tahu ternyata mereka tuh ke masjid untuk sholat. Sholat asar. Karena saya waktu itu sekolah siang. Pulang sore. Jadi sore itu hilang semua teman-teman. Ke masjid untuk sholat. Satu ketika saya minta ikut. Saya minta ikut sama teman saya. Boleh gak ikut? Boleh. Tapi saya cuma boleh diserah di depan. Saya gak boleh masuk ke bagian dalam masjid, bagian sholatnya. Ruangan sholat saya gak bisa. Gak boleh dimasuk ke situ. Makanya saya di luar. Saya lihat, saya perhatikan mereka. Cara mereka mulai masuk dari masjid. Sedal dicopot, sepatu dicopot. Masuk ke tempat wudhu. Itu pertama kali. Saya tertarik. Melihat mereka tuh mau sholat aja tuh ribet menurut saya. Waktu itu ribet. Masuk kamar mandi, basah wudhu ya. Wudhu kan kita basah semua ya. Mulai kepala sampai kaki. Saya mikir gini. Itu mereka emang gak masuk angin. Sehari lima kali. Itu wudhu terus. Tiap mau sholat wudhu. Tiap mau sholat wudhu. Saya pikir waktu itu, gak masuk angin apa lu pada ya. Saya pikir gitu waktu itu. Kok bisa gitu. Saya yang waktu itu ke gereja mungkin seminggu dua kali. Jumat dan minggu biasanya. Itu aja tuh males. Kok bisa gitu. Mereka satu hari tuh lima kali. Itu yang saya tahu. Belum yang sunah-sunahnya mungkin ya. Ada duha, ada tehajud gitu ya. Saya disitu kok bisa. Apa yang menggerakkan mereka. Mereka mau gitu melakukan gitu. Itu pertama kali saya tertarik sama Islam. Itu usia saya SMP. Sampai kelas tiga. Saya sempat tanya sih sama teman waktu itu. Kok bisa ya. Kamu tuh sholat. Terus sampai kayak gitu. Totalitas banget tuh kalau menurut saya. Ya iya kan udah disuruh dari sholatnya begini ya. Itu penjelasan singkat yang tidak menjawab apa-apa buat saya. Tidak menjawab keingin tawan saya sebetulnya. Sebabnya kenapa. Itu melihat dari situ. Setelah itu masuk SMA itu saya masuk di Yayasan Kristen. Saya Katolik ya. Saya eks-Katolik waktu itu. Saya eks-Katolik. Waktu itu Katolik. Saya masuk di Yayasan Kristen karena memang yang paling dekat dengan rumah. Saya masuk ke sana. Ternyata ada juga orang Islam yang masuk situ. Sekolah di situ. Jadi macam-macam lagi nih teman-teman saya. Alim Islam juga ketemu lagi di situ. Tertarik lagi. Banyak ingin tahu lagi. Tapi lagi-lagi jawaban dari mereka tidak memuaskan saya. Pencarian lagi. Cari tahu sendiri. Saya pikir waktu itu apa memang saya yang tidak kenal dengan agama saya sendiri. Makanya saya sampai nengok ke sebelah. Ketatangan sebelah gitu. Sampai saya tertarik sama Islam. Itu mungkin saya gak kenal sama agama saya sendiri. Akhirnya mulai dari situ saya aktif di gereja. Ikut pengurus. Ikut macam-macam kegiatan. Dan saya aktif gitu. Ikut terus. Tapi balik lagi. Tetap ada ketertarikan yang tidak bisa saya hilangkan. Melihat mereka bisa sholat, ngaji. Itu buat saya menarik sekali gitu. Kegiatan itu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk baca Alkitab saya sendiri. Saking saya gak tahu kudu gimana. Saya baca Alkitab saya sendiri. Itu satu hari saya bisa baca. Tiga sampai lima lembar Alkitab. Dari kitab kejadian sampai wahyu. Itu karena saya pikir saya gak kenal sama agama saya sendiri. Makanya saya bisa tertarik sama agama orang. Akhirnya saya baca mulai dari kitab kejadian sampai wahyu. Mulai dari penciptaan alam. Sampai ke disitu ada kiamat juga. Itu full dari kejadian sampai wahyu. Saya baca. Kenapa yang dibahas di gereja itu tidak full seperti ini? Kenapa hanya ayat-ayat pilihan saja? Yang hanya menggambarkan kasih sayang Tuhan. Seperti itu. Umumlah. Materi-materi umum yang saya dapatkan di setiap misal. Baik misal mingguan, pasca maupun natal. Itu sama. Tentang kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tidak full. Ada banyak aturan ternyata di dalamnya. Ada banyak aturan. Mulai dari kita sama-sama tahu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah baca. Ada yang pernah baca people di sini? Gak usahlah ya. Saya baca mulai dari kitab surat imamat. Imamat itu ada larangan. Jangan engkau memakan hewan yang berkubelah. Babi itu haram hukumnya untuk engkau makan. Untukmu dan turun temurunmu. Saya kalau masak di rumah itu babi itu. Iya itu hampir tiap hari. Perayaan apapun itu menu selalu ada. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Lagi di surat lain. Di Korintus. Korintus 11 ayat 7. Kalau tidak salah. Itu ada perintah bahwa perempuan harus menutup kepalanya dengan tubuh. Menutup seluruh tubuhnya. Jika tidak maka doanya aku tolak. Kebayang saya dari kecil gak pakai kerundung. Doa saya gak ada yang diterima dong. Saya pikirannya gitu. Banyak sekali. Lalu ada juga. Soal tadi saya tertarik sama wudhu. Ternyata di dalam Alkitab juga Yesus itu melepaskan. Setiap beliau akan masuk ke bayi Allah. Dia akan melepas kasutnya. Membasuh tangannya. Membasuh kakinya. Membasuh wajahnya. Dan meminyaki kepalanya. Dengan minyak zaitun. Baru dia masuk. Dan melakukan ibadah. Ternyata sama ya. Sama ya. Sama dengan siapa? Dengan umat Islam. Kok aku enggak gitu loh. Padahal ini di kitabku. Padahal ini di kitabku. Tapi kenapa tidak aku jalankan? Dan kenapa aku taunya kok baca dulu gitu loh. Ini tidak pernah dibahas. Mulai dari situ. Saya makin tertarik lagi dengan Islam. Ternyata di dalam Alkitab juga ada dibahas tentang riba. Itu ada. Jadi komplit sebetulnya. Ada syariat sebetulnya di dalam situ. Ada syariat yang dibawa oleh siapa? Yesus. Nabi Isa. Kalau kita di dalam Al-Quran. Sama. Sama persis. Berarti ada syariat yang dibawa dan diteruskan. Di Nabi Muhammad. Tapi waktu itu saya kan enggak tahu. Makin tertarik saya dengan Islam. Kenapa? Karena yang paling menurut saya menjalankan semua peraturan-peraturan yang saya baca di dalam kitab saya itu ya. Umat Islam. Pertanyaannya. Lalu siapa yang mencintai Yesus? Kami orang masrani atau orang Islam? Karena semua syariat yang menjalankan orang Islam. Nah dari situ saya mulai terus cari tahu, terus belajar. Tapi saya enggak bisa buka Al-Quran. Karena begitu saya buka Al-Quran atau lihat tulisan Al-Quran tuh ada kayak cendol. Wah. Lipet ya gitu. Gimana nih bacanya gitu? Enggak bisa. Karena saya cuma searching lewat Youtube. Lewat Google. Saya cari tahu ayat-ayatnya. Apa sih isinya. Seperti itu. Itu sampai saya kerja. Jadi saya kerja waktu itu di, saya kerja sebagai marketing di salah satu perusahaan Korea. Dan pemiliknya, ownernya tuh katolik. Jadi waktu itu saya sebenarnya ya memang tantangan juga ya. Saat saya betul-betul sudah mantap, ingin masuk Islam. Berarti saya harus siap dengan semua konsekuensinya. Itu. Titik baliknya itu, kenapa saya memutuskan dan tidak mau menunda lagi untuk masuk Islam. Saya takut tiba-tiba mati. Saya enggak tahu umur saya sampai kapan waktu itu. Tidak ada yang menjamin. Akhirnya saya beranikan diri, ngomong sama orang tua, sama keluarga. Saya mau memuluk Islam. Karena saya takut kalau saya meninggal nanti atau saya mati. Kalau di keluarga saya itu tradisinya dikremasi. Oh ya dikremasi. Dibakar. Jadi saya takut sekali waktu itu karena kalau tiba-tiba saya mati, saya didandani, dipakein baju bagus, masukin peti, terus ujung-ujung dibakar. Itu saya takut sekali waktu itu. Jadi titik baliknya di situ saya merasa sudah tidak bisa tutup mata, sudah tidak bisa tutup telinga. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Saya hubungi waktu itu kantor Muhammadiyah Pusat di Jakarta. Posisi saya di Tangerang. Akhirnya saya diarahkan ke Ranting, Cabang. Ada yang datang dan saya request saya minta syahadat di rumah. Disaksikan oleh keluarga. Buat saya cepat atau lambat keluarga pasti tahu. Jadi lebih baik saya ya sudah mengutarakan maksud saya belak-belakan dan paru saya tutup-tutupi. Saya siap dengan semua konsekuensinya. Kalaupun saya harus keluar dari rumah, saya siap. Tidak, ya pokoknya kemungkinan-kemungkinan terburuk itu sudah saya pikirkan. Saya mantap. Akhirnya saya syahadat. Itu tahun 2013, bulan Juni, tanggal 29. Dan satu bulan kemudian itu bulan puasa. Wah, berat sekali. Saya tidak pernah puasa. Tiba-tiba harus puasa. Satu hari full. Dan saya posisi kerja. Orang kantor tidak ada yang tahu. Itu waktu... Kalau pulang kerja itu jam 5. Jadi saya pasti maghrib di jalan. Itu saya bekal bawa es teh dari kantor. Saya bawa untuk diminum nanti. Pas buka. Hari pertama puasa, saya buka pakai es teh. Itu es teh terenak seumur hidup saya. Itu seger banget. Itu luar biasa. Jadi itu pengalaman awal saya. Waktu masuk Islam. Itu. Jadi, sebetulnya kalau mau belajar tawhid, mau belajar akidah, itu benar-benar ujian pertama seorang mu'alaf. Betul-betul pasrah, betul-betul tawakal, betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya udah, pasrah apapun yang nanti saya hadapi, apapun nanti resiko yang saya lalui, seberat apapun ujiannya, Saya punya Allah. Allah pasti mengolong saya. Yang saya pilih jauh lebih dari apapun gitu. Apapun yang ada di dunia ini. Jadi insya Allah, saya sudah pilih Allah, Allah kasih tolong saya. Itu pelajaran tawhid. Pertama, buat seorang mu'alaf. Itu versi saya. Gitu, itu singkatnya. Terus, kan tadi berangkat dari penasarannya Mbak Liana ketika melihat orang sholat gitu-gitu. Itu tuh Mbak nyarinya pertama di internet ya, betul ya? Ya, tentang Islam gitu. Lebih, saya lihat teman-teman saya waktu itu pertama kali. Pertama kali lihat mereka sholat, melihat mereka wudhu, segitu ribetnya gitu ya. Itu pertama kali saya tertarik dengan Islam. Lalu setelah itu baru saya mulai kepo, cari tahu gitu lewat internet. Terus yang buat Mbak yakin gitu bagaimana, kenapa Islam sih yang paling menjalankan apa yang tadi Mbak bilang di Alkitab sama Al-Quran itu kok sama gitu? Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya. Saya bingung ya dulu ya. Tuhan itu satu tapi tiga. Tiga tapi satu muter gitu ya. Bingung saya beneran. Jadi saya, saya pernah tanyakan ini ke guru, saya punya guru agama dulu ya. Saya pernah tanyakan ini dan jawabannya tidak memuaskan saya. Tidak memuaskan saya. Tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab juga. Di dalam Alkitab Yesus pernah bersabda gini. Hai bangsa Israel, sembahlah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kalau saat itu Yesus juga Tuhan, harusnya dia ngomong, sembahlah aku, aku Tuhan. Tapi dia gak ngomong begitu. Sembahlah Tuhan, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan ada satu. Dia bilang, Tuhan kita berarti termasuk Yesus saat itu. Tuhan kita itu Esa. Dia bilang gitu. Itu konsep ketuhanan. Yang membuat saya memang, kayaknya gak benar. Apa yang dipraktekan, apa yang didokmakan, apa yang didokterin tidak sesuai dengan apa yang saya temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah kenapa Islam? Satu-satunya agama yang diakui di Indonesia yang menurut saya, dan memang paling benar itu Islam. Mengesahkan Tuhan, Tuhan itu satu. Tidak pernah ada yang namanya Tuhan digambarkan. Dalam sepuluh perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa waktu itu. Salah satunya adalah, jangan engkau menyembah berhala. Lima agama di Indonesia. Yang dalam ritual ibadahnya, tidak memakai patung agama apa. Islam. Kita mengarah kemana kalau sholat? Qiblat. Pernah gak ada masuk ke masjid ada miniatur Qiblat gitu gede? Gak ada. Gak ada. Betul-betul kita ibadah, hubungan kita langsung sama Allah. Kita gak tahu wujudnya Allah seperti apa. Itu di luar akal kita. Manusia itu terbatas. Kita cuma bisa mengindra apa yang bisa kita indra. Apa yang bisa kita indra? Cuma alam semesta, manusia itu sendiri, dan kehidupan. Kita cuma belajar itu. Kita gak bisa mengindra. Bahkan untuk, ya kayak tadi ya, saking luasnya alam semesta ini, kita nih dari galaksi Bima Sakti, bisa gak sampai ke galaksi Andromedan? Belum bisa. Belum bisa. Ke galaksi sebelah aja, belum bisa. Karena saking terbatasnya kita, kita gak bisa mengindra. yang ada di luar malar kita. Allah sudah kasih itu ketatapannya. Jadi itu, kenapa saya mantap memilih Islam. Karena menurut saya satu-satunya agama yang memang betul-betul memurnikan tawhid itu sendiri adalah Islam. Tidak ada pernah, bahkan di dalam Alkitab sendiri, tidak pernah digambarkan Tuhan itu seperti apa. Apakah Tuhan rambutnya ikal? Apakah Tuhan rambutnya lurus? Apakah tinggi, putih, ganteng? Jadi memang betul-betul saya mantap masuk Islam karena konsep Tuhanannya itu dan masuk akal. dari cara kita berpikir, memahami, dan juga perbuatan, itu semuanya ada di dalam Islam. Fikrohnya dari mafahim pemahaman sampai ke nafsiah perbuatan, kita semua diatur di situ. Jadi menurut saya Islam betul-betul agama yang lengkap dan sempurna. Terkata itu, kan pasti di dalam apa ya, ketika Mbak sudah merahk, memalukan Islam itu, menerima Islam dengan seterusnya, itu pasti kan ada di titik di mana kita merasa lupa dengan Islam itu sendiri. Kita merasa apa, kita hilaf, kita dalam keadaan futur. Apa yang membuat Mbak bisa ingat lagi dan balik lagi kepada Islam itu sendiri? Iman ya? Berarti kan ini memuatkan iman kita supaya kita gak akan pakai futur gitu. Kalau ngomongin iman itu, kita pasti gak lepas dari amal soleh. 100% ibadah dan lain sebagainya. Gimana caranya? yang pertama, yang pertama niatnya dulu. Niatnya dulu. Yang pertama apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya sudah lurus, karena betul-betul, karena Allah mengharapkan ridha-nya Allah, insya Allah ibadah itu akan nikmat. Kita bisa rasakan nikmatnya ibadah. Tidak hanya sekedar ritual, tidak sekedar rutinitas, tapi kita harus tahu maknanya, apa gunanya kita ibadah, untuk apa sih kita ibadah. Kayak tadi ya, di dalam Al-Quran, surat Azariyat, ayat 50-an, Tugas kita yang pertama itu apa sih? Ibadah. Tugas kita itu ibadah. Allah sudah jelaskan di situ. Terus ibadah. Emang tiap hari berarti harus sholat, terus gak ngapa-ngapain? Ya enggak. Ibadah itu banyak. Gimana caranya, dari mulai buka mata sampai tutup mata lagi, niatkan semua apa yang kita lakukan hari itu, itu ibadah. Niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak untuk mencari penilaian manusia. Enggak untuk supaya bagus di mata manusia. Tidak untuk dilihat baik di mata manusia, tapi betul-betul mencari ridho-nya Allah. Minta penilaiannya sama Allah. Ya, ikhlas. Dan terus apa? Satu lagi benar. Tadi niat lurus karena Allah, ikhlas, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, penilaian dari Allah, yang ketiga benar caranya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi caranya itu tiga. Iman itu. Kalau semua caranya benar, semua ini tiga-tiganya ada, insya Allah, itu akan terjaga. jangan nanti niatnya kayak tadi sholat, ke masjid biar dilihat orang, biar kelihatan sholih. Biar kelihatan sholih. Enggak gitu. Jadi betul-betul niat itu dari, awal harus sudah lurus. dan jangan pernah beribadah atau beragama berdasarkan perasaan. Kalau kita sudah tahu hukumnya, enggak boleh. Jangan sekali-kali dilanggar. Oh, enggak apa lah. Sedikit doang kok. Gak boleh. Jadi betul-betul, kalau memang sudah tahu hukumnya, jangan pernah dilanggar. Karena itu akan terus menjadi kebiasaan nantinya. Apa ya? Memaklumi kesalahan diri sendiri. Itu bahaya sekali. Apalagi kalau kita tahu itu salah. Itu bahaya sekali. Jadi, menguatkan iman tadi itu, pertama niatnya, kedua kita harus ikhlas, dan ketiga caranya benar. Insya Allah, amal itu akan diterima. Ikshanmu, amal. Gitu. Ya, seperti itu, memang jadi dari Mbak Liana sendiri sudah memberitahu kepada kita itu bagaimana cara kita supaya tegur terhadap keimanan kita itu yang pertama kita niatnya, perbaiki niat dulu. Terus yang kedua itu, bagaimana kita tidak menilai amal itu sendiri bukan cuma dari apa yang orang lain lihat itu. Tapi, apa yang Allah tahu itu pasti menilai apa yang mulai dilihat niat kita, apakah kita ikhlas, apakah kita hanya sekedar untuk dilihat orang lain, itu enggak, itu juga enggak. Nah, yang ketiga, itu tuh soal, oh iya, jangan lupa dengan cara jalan yang benar. terima kasih. Terima kasih.